Hai, selamat datang di sharing buku dari Aquarius Note dan buku hari ini adalah The Power of Habit dari Charles Duhigg ini merupakan buku yang luar biasa dan menjadi pilihan dari 14 buku yang harus dibaca oleh seluruh orang dari Dale Carnegie Perkenalkan, saya Agus Ekewan, penulis buku dari Baca Kelat penulis buku dari The Art of Reading Baca Kelat for Student bersama Juni Anton Trainer Baca Kelat for Executive Founder dari Aquarius Learning dan Founder dari Aquarius Note serta pencetus dari Tantangan 30 Hari Membaca Kehidupan kita dijalankan oleh kebiasaan Kebiasaan menuju sukses atau kebiasaan menuju gagal Setiap orang pasti ingin sukses Kabar baiknya untuk Anda Sesulit apapun, kebiasaan bisa diubah Seorang pecandu alkohol bisa berhenti Perusahaan yang kacau bisa menjadi sukses Orang yang tidak lulus SMA bisa menjadi manager sukses Semua itu kuncinya ada di kebiasaan Ratusan kebiasaan mempengaruhi kita setiap hari Mulai dari berpakaian, berbicara, tidur, apa yang kita makan Bagaimana menjalankan bisnis, olahraga, atau menghabiskan waktu nonton TV Semua kebiasaan memiliki pemicu yang berbeda Dan menawarkan reward yang unik Baik kebiasaan sederhana maupun yang rumit Anda lihat Dalam kehidupan Anda 24 jam Kita selalu menjalankan rutinitas dan kebiasaan Setiap kebiasaan atau rutinitas yang kita jalankan Selalu ada reward Baik yang jelas maupun yang tidak jelas Untuk mengubah sebuah kebiasaan Itu sangat bisa dilakukan Namun kuncinya ada di dalam diri Anda Kita harus memutuskan untuk mengubahnya Secara sadar Melakukan kerja keras untuk menemukan segala pemicu Yang membuat kita melakukan rutinitas tersebut Dan reward yang mendorong kita Untuk melakukan rutinitas tersebut Kemudian menggantinya dengan rutinitas yang baru Atau kebiasaan yang baru Nah, coba Anda pikirkan dalam kehidupan Anda Apakah Anda memiliki kebiasaan-kebiasaan yang ingin Anda ubah Perubahan bisa terjadi Jika perubahan yang kita inginkan telah menjadi kebiasaan Jika Anda percaya Anda bisa membuat perubahan Kita harus percaya dulu Jika Anda bisa membuatnya menjadi sebuah kebiasaan Perubahan itu akan menjadi nyata Ini adalah kekuatan sebenarnya dari kebiasaan Kebiasaan adalah hasil dari keputusan Anda memilih Awalnya Anda harus memilih Anda ingin melakukan apa Anda ingin membentuk kebiasaan apa Begitu pilihan terjadi Dan rutinitas menjadi otomatis Maka kebiasaan pun tidak akan terelakkan Ia akan terbentuk Dan tidak akan bisa berhenti Sampai Anda memutuskan untuk mengubahnya Mengapa kebiasaan terbentuk? Kebiasaan menurut para ilmuwan Muncul karena otak terus-menerus Mencari cara untuk menghemat usaha Mengefisiensikan usaha Secara alami otak akan membuat Hampir semua rutinitas menjadi kebiasaan Karena kebiasaan memungkinkan kita untuk bekerja lebih efektif Insting untuk menghemat usaha ini adalah Keuntungan besar bagi seorang manusia Sehingga otak semakin efisien Dan dia tidak perlu berpikir lagi untuk melakukan sebuah kegiatan Dia tidak perlu berpikir tentang perilaku dasar Seperti berjalan, memilih apa yang dimakan Sehingga kita bisa mengarahkan energi kita Untuk melakukan sesuatu yang lebih baik Sesuatu yang butuh pemikiran Sesuatu yang butuh usaha untuk memilih Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak Bagaimana kebiasaan terbentuk? Kebiasaan terbentuk ada tiga hal Mulai dari pemicu Yang memicu kita melakukan sebuah rutinitas Yang mengawali kita melakukan rutinitas Dan reward yang kita dapatkan setelah kita menjalankan rutinitas itu Otak tidak bisa membedakan Mana kebiasaan yang baik Maupun kebiasaan yang buruk Yang penting ada pemicu Maka otak otomatis akan mengeluarkan rutinitas atau kebiasaan itu Dan kita akan mendapatkan reward Apa yang benar-benar menggerakkan kebiasaan? Yang menggerakkan kebiasaan adalah reward Tapi reward ini haruslah reward yang sangat kita idamkan Sehingga sebelum melakukannya saja Kita sudah kepengen banget rewardnya Itulah yang mendorong kita untuk melakukannya Perasaan mengidamlah yang menggerakkan kebiasaan Mencari tahu apa yang Anda idamkan Apa yang mendorong kebiasaan Anda Itu akan membantu Anda mengganti kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru Nah sekarang kita lihat Kalau Anda ingin mengubah kebiasaan Ada satu aturan emas yang tidak boleh dilanggar Aturan emas itu adalah dengan pemicu yang sama dan dengan reward yang sama Kita mengubah rutinitas kita Segala sesuatu kegiatan yang butuh usaha dan pemikiran Jika belum menjadi kebiasaan akan sangat sulit dilakukan Kita perlu sedikit berusaha untuk memilih melakukan apa yang harus kita lakukan Jika kita menggunakan pemicu yang sama dan menyiapkan reward yang sama Kita bisa mengganti rutinitas dan membentuk kebiasaan baru Hampir semua perilaku bisa diubah jika kita tetap mempertahankan pemicu dan rewardnya Yang harus kita ingat adalah Kebiasaan bisa diciptakan Namun tidak bisa dihilangkan Karena energi untuk membentuk kebiasaan telah ada dalam diri kita Kita hanya bisa mengubah kebiasaan tersebut Hal yang paling penting yang harus kita ciptakan adalah kebiasaan kunci Kebiasaan kunci ini adalah sebuah kebiasaan Yang ketika kita melakukannya Kita akan mencapai yang disebut dengan kemenangan kecil Dan kemenangan kecil ini akan menjadi Seperti kita melemparkan batu di kolam Akan meriak dan mempengaruhi aspek-aspek kiruan kita yang lainnya Salah satu ciri dari kebiasaan kunci adalah menghasilkan kemenangan kecil Begitu satu kemenangan kecil tercapai Bergeraklah kekuatan-kekuatan yang membuat kemenangan lain Mudah tercapai Jadi jika Anda mulai dengan hari Anda dengan luar biasa Contohnya Anda memulai hari Anda dengan membaca satu buku Atau membaca satu Aquarius Note Anda akan merasa bahwa Anda belajar banyak hal Dalam waktu 20 menit itu Anda akan belajar banyak hal Dengan pengetahuan Anda yang baru dengan kemenangan kecil ini Kita akan merasa lebih berenergi Willpower kita Kekuatan tekad kita akan lebih meningkat Dan kita bisa menyelesaikan banyak hal Serta kita akan ketagihan untuk melakukannya lagi Melakukannya lagi Sehingga otomatis kita membangun Sebuah gulungan dari bola salju Yang semakin hari semakin besar Dan membuat Anda semakin maju Dan membuat kesuksesan kita bisa dicapai Kalau kita lihat Kenapa orang sukses-sukses Karena mereka selalu memiliki kebiasaan kunci Majalah entrepreneur membahas Kebiasaan-kebiasaan orang paling sukses di dunia Mereka selalu bikin goal Dan mereka paling tidak Satu hari membaca selama 30 menit Aquarius Note membantu Anda Untuk setiap hari Bisa membaca 20 menit sehari Dan mengetahui intisari dari buku-buku yang Luar biasa dari dunia Lalu kekuatan tekad Kekuatan tekad ini adalah Hal yang kita miliki Untuk memajukan diri kita Salah satu bentuk dari kekuatan tekad adalah Disiplin diri Disiplin diri dan kemampuan untuk membangun Motivasi diri sendiri adalah Kekuatan EQ yang tak tergantikan Yang harus kita bentuk sebagai kebiasaan Saya ingat sebuah kutipan yang sangat menarik Kerja keras tidak membuat kita lelah Tapi sikap kita terhadap melakukan pekerjaan tersebutlah Yang membuat kita lelah Jadi ketika kita memberikan makna yang berbeda Ketika orang memberikan sebuah makna yang berbeda Mereka mengatakan bahwa Oke saya melakukan ini karena saya ingin mencapai sesuatu Karena ingin berkontribusi Maka mereka akan melakukan pekerjaan itu Tidak akan merasa lelah Memberikan makna pada apa yang kita lakukan Akan mengubah bagaimana kita menjalankannya Apakah penuh dengan energi atau sebaliknya Penuh kelelahan Salah satu yang bisa membuat kita mengubah Sebuah kebiasaan adalah Kekuatan krisis Dalam keadaan krisis Terbuka kesempatan untuk mengubah Dan menciptakan sesuatu yang lebih baik Nah misalnya sebuah perusahaan Yang diceritakan dalam buku The Power of Habit Dia memiliki kebiasaan Dimana dokter sewenang-wenang melakukan bedah Tidak mengikuti prosedur Sehingga pada sampai satu titik Masyarakat melakukan protes kepada rumah sakit tersebut Di saat itulah pemimpin mengambil alih Dan mengubah segala sesuatu Dan semuanya ikut berubah Kenapa? Karena melewati masa krisis Pertanyaannya kepada Anda adalah Apakah Anda ingin menunggu Masa krisis dalam kehidupan Anda Baru Anda ingin membuat sebuah perubahan dalam diri Anda? Something to think about Bagaimana kita mengubah kebiasaan? Langkah-langkah mengubah kebiasaan adalah Satu, menentukan sebuah kebiasaan yang ingin Anda ubah Lalu, coba-coba reward Cari tahu reward apa yang Anda dapatkan Dari melakukan kebiasaan tersebut Anda mungkin ingin mencatatnya Setiap kali Anda melakukan kegiatan itu Sadari dan catat Apapun yang muncul dalam pikiran Anda, Anda catat Apa sih reward yang Anda dapatkan ketika Anda melakukan kebiasaan tersebut? Lalu, temukan pemicunya Apa yang memicu Anda melakukan itu? Apakah karena Anda berada di lokasi tertentu? Apakah karena Anda melihat hal tertentu? Apakah Anda melewati jam tertentu? Atau kondisi emosi tertentu? Atau seseorang tertentu? Saya tidak tahu Anda harus cari tahu sendiri Pemicunya apa yang membuat Anda Langsung melakukan kebiasaan yang Anda lakukan Lalu, susun rencana 30 hari Fokus selama 30 hari Untuk membentuk satu kebiasaan Jangan lebih dari satu Oke Salah satu buku yang luar biasa adalah The Power of Less The Power of Less menyerangkan dalam 30 hari Fokuslah mengerjakan satu kebiasaan Sampai kebiasaan itu terbentuk So, apa yang kita pelajari dari Aquarius Note hari ini? Kita adalah makhluk kebiasaan Apapun yang kita lakukan adalah kebiasaan Dan otak kita selalu mencari jalan Untuk menjadikan sebuah kegiatan menjadi kebiasaan Kebiasaan adalah tanggung jawab diri kita Kitalah yang memilih dan Ketika kita lakukan, lakukan, lakukan Sampai itu menjadi kebiasaan Kebiasaan akan membentuk kehidupan kita Namun karena otak tidak bisa membedakan Mana kebiasaan yang baik Mana kebiasaan yang buruk Andalah yang harus benar-benar memilih Mana yang akan Anda jadikan kebiasaan dalam hidup Anda Kebiasaan terbentuk karena efisiensi otak Otak ingin menghemat energi Supaya Anda bisa memikirkan hal lain dengan lebih baik Sehingga Anda siap untuk menghadapi ketika masalah muncul Terbentuknya kebiasaan terdiri dari tiga bentuk Tiga hal, pemicu, rutin, dan reward Pemicu adalah apa yang memulai Anda melakukan rutinitas Dan reward adalah apa yang mendorong Anda melakukan rutinitas tersebut Ingat, untuk mengubah rutinitas Pemicu dan rewardnya harus tetap sama Dan reward ini haruslah sesuatu yang Anda idam-idamkan Kenapa kalau Anda mengubah sebuah kebiasaan dengan reward yang berbeda akan gagal? Karena reward itu belum tentu sudah Anda idam-idamkan Kemudian hal terpenting adalah Anda membentuk kebiasaan kunci Bentuk kebiasaan kunci setiap hari Sampai membuat hari Anda menjadi semakin baik Kekuatan tekad adalah kekuatan yang akan membantu Anda Untuk mempertahankan diri Anda melakukan kebiasaan kunci Tanpa kekuatan tekad atau kehabisan kekuatan tekad Kita akan mudah tergoda untuk tidak melakukan apa yang harus kita lakukan Dan kekuatan krisis adalah sesuatu yang sangat luar biasa kuat Untuk mengubah seseorang melakukan kebiasaan yang lebih baik Tapi saran saya tentu jangan kita tunggu masa-masa krisis Sebab kita membentuk kebiasaan baru Nah saya ingin mengajak Anda membentuk satu kebiasaan kunci dalam kehidupan Anda Satu kebiasaan kunci yang akan membangun kemenangan kecil Anda di pagi hari Satu kebiasaan kunci yang akan meningkatkan diri Anda setiap hari Dan kabar baiknya tidak perlu waktu khusus atau waktu ekstra sama sekali Kebiasaan kunci yang akan membantu Anda bertumbuh setiap hari 20 menit sehari Anda bisa menyerap ide dan kebijaksanaan dari buku-buku terbaik dunia Tanpa perlu usaha yang berarti Artinya saya akan meringkas buku-buku tersebut untuk Anda Saya akan membacakan buku-buku tersebut untuk Anda Yang perlu Anda lakukan adalah Tinggal menyediakan waktu 20 menit Yang mana Anda bisa lakukan sambil jogging Sambil makan pagi Sambil mengantrik Sambil berkendara Sambil melakukan hal-hal yang selama ini Anda anggap tidak terlalu produktif Atau bisa dilakukan tanpa berpikir Contohnya Anda belanja Anda bisa sambil mendengarkan satu Aquarius Note Dan menumbuhkan diri Anda menjadi lebih baik Konsep dari Aquarius Note adalah membantu Anda berkembang 20 menit sehari Tanpa perlu usaha yang berarti Tanpa perlu menyiapkan waktu khusus Dan dengan tantangan 30 hari membaca Kita juga melakukan kontribusi Kontribusi dalam membangun kebiasaan membaca dalam diri kita Kontribusi untuk menginspirasi anak-anak kita Untuk juga memiliki kebiasaan membaca Karena dari survei UNESCO dari seribu orang Indonesia Hanya satu orang Indonesia yang memiliki minat dan kebiasaan membaca Kemudian setiap paket dari tantangan 30 hari membaca First step to excellence sampai ke spiritual transcendence Anda akan menyumbang ke yayasan anak pras sejahtera Sehingga mereka bisa mengecap pendidikan yang lebih baik Dan juga membangun kebiasaan membaca seperti Anda Dan terakhir kita bersama-sama akan membangun Indonesia dengan membaca Karena misi dari Aquarius Note adalah menyentuh kehidupan 1 juta orang Indonesia Untuk memiliki kebiasaan membaca So, have a great day Bergabunglah di tantangan 30 hari membaca Dan mari bersama-sama membangun Indonesia dengan membaca Saya Agus Setewan Sukses selalu untuk Anda Terima kasih telah menonton!